Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Asma Raifana Pada video kali ini saya akan merefleksikan mengenai pendidikan dan nilai sosial budaya Jika pada video-video sebelumnya kita telah membahas mengenai pemikiran-pemikiran Kiha Jardewantara Maka dapat kita ambil bahwa pemikiran Kiha Jardewantara berpusat atau berasal dari sistem AMONG Yang dimana peran guru dalam pendidikan yakni sebagai PAMONG Yang menuntun peserta didik dalam mengembangkan kodrat yang dimiliki oleh peserta didik Dalam hal ini yakni potensi atau kemampuan peserta didik Dalam proses menuntun, PAMONG atau pendidik juga perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman Kodrat alam yakni berkaitan dengan lingkungan peserta didik tinggal Dimana peserta didik mampu berpikir cerdas untuk mengembangkan sumber daya alam yang ada di daerahnya Peserta didik juga mampu berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan aturan yang berlaku di lingkungannya Sedangkan pada kodrat zaman yakni berkaitan dengan masa peserta didik hidup Jika dikaitkan dengan zaman sekarang ini maka perlunya melek akan perkembangan digital Misalkan dengan sumber belajar siswa dengan memanfaatkan media digital sebagai sumber belajarnya Nah selanjutnya setelah kita memahami pemikiran-pemikiran dari Kiha Jardewantara Mengenai pendidikan yang seharusnya berada di Indonesia Maka kemudian disini akan bagaimana pengimplementasiannya dalam khususnya dalam layanan bimbingan konseling Nah yang pertama yakni dengan melaksanakan layanan bimbingan konseling sesuai dengan kebutuhan siswa Misalnya memberikan layanan bimbingan klasikal dengan melihat problematika yang tengah ramai terjadi Misalkan pada saat ini yakni problem bullying Sehingga layanan bimbingan klasikal diberikan sebagai pencegahan terjadinya problem tersebut Contoh lain yakni memberikan layanan bimbingan klasikal berupa materi self-efficacy Pada yang diberikan pada fase F atau kelas 11 dan 12 Yang bertujuan agar siswa mampu mengambil keputusan jika dihadapkan pada beberapa pilihan Misalkan setelah lulus dari sekolah mau bekerja atau melanjutkan ke perguruan tinggi Nah dan layanan bimbingan klasikal ini juga memperhatikan tugas-tugas perkembangan dari peserta didik Kemudian implementasi yang selanjutnya juga bisa dengan memberikan layanan konseling individual terhadap siswa yang memiliki problematika Kegiatan tersebut dilakukan bertujuan untuk membantu siswa menyelesaikan masalah yang tengah dihadapinya Selanjutnya yakni proses layanan bimbingan klasikal yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara Dengan memperhatikan konteks lokal, sosial, dan budaya yang berlaku Implementasi yang pertama yakni guru memberikan kesempatan bagi peserta didik mengeksplorasi potensi atau kemampuan dirinya Nah caranya bisa dengan memberikan stimulus berupa buatlah narasi atau cerita dari kegiatan yang paling Anda sukai dan Anda merasa senang ketika melakukannya Nah kemudian disitu tugas siswa adalah membuat narasi atau tulisan cerita mengenai dirinya Dimana kegiatan yang paling dia sukai dia merasa senang melakukan kegiatan tersebut dan bisa dari ketika dia merasa senang dia akan merasa lebih cepat menyelesaikan kegiatan tersebut daripada kegiatan-kegiatan yang lainnya Implementasi yang kedua yakni guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan potensinya di depan kelompok belajarnya atau di depan kelas Misalnya ada yang membaca puisi, berpidato, menggambar, bercerita atau storytelling Kemudian ada yang menari, bernyanyi, stand-up komedi, dan lain sebagainya yang menunjukkan kemampuan atau potensi dari peserta didik tersebut Implementasi yang ketiga yakni bisa dengan menggunakan cara bermain peran, strategi bermain peran atau drama di dalam kelas Yang menunjukkan perilaku sopan santun yang berlaku di lingkungan sekolah Seperti perilaku salam, senyum, sapa, dan salim Juga perilaku sopan santun yang berlaku di rumah atau di lingkungan masyarakat peserta didik tinggal Kegiatan tersebut bisa dilakukan praktik secara langsung di dalam kelas atau dengan memanfaatkan media digital berupa video Sebagai bentuk bahwa peserta didik ini telah melakukan bermain peran tersebut Nah, dengan menggunakan media digital berupa video ini juga termasuk dalam kodrat zaman yang saat ini dilalui oleh peserta didik Dimana peserta didik melek atau melek akan pengetahuan teknologi Sekian untuk refleksi materi kali ini Kurang lebihnya kami mohon maaf Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!